Petugas Resmob Pore Cilegon, meringkus pria berinisial RH, berusia 46 tahun, dukun penglaris yang kabur ke Wonogiri, Jawa Tengah, usai membunuh istri dalam berubah kontrakan di kota Cilegon beberapa waktu lalu. Setelah menyelidiki kasus tersebut, tim Resmob akhirnya menangkap tersangka dan menembaknya karena berusaha kabur dan melawan saat penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas usai dipukul oleh pelaku menggunakan asbah kaca pada bagian kepala, lalu dicekik hingga korban meregang nyawa. Pelaku kesal terhadap istri istrinya itu, lantaran tak mau menuruti permintaannya untuk tidak keluar malam. Masalah sakitnya apa? Sama istri nggak pernah mau nurut, suruh diem di rumah, nggak pernah mau diem di rumah. Istrinya emang kerja juga? Nggak, nggak kerja. Sama pelaku menggunakan asbah yang bentuk kaca dipukul di bagian kepala, terus korban berteriak, karena panik langsung dicekik korban oleh pelaku sebanyak dua kali. Sehingga mengakibatkan korban meninggal ini. Polisi juga turut menyita barang bukti yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa istrinya itu. Akibat perbuatannya tersebut, RH harus mendekam di penjara selama 15 tahun karena telah melanggar pasal 338 KUH Pidana. Ariel Maranus dan Haji Ramadhan melaporkan dari Kota Cilgon.